Hari pertama masa kampanye pilkada serentak dimulai, sejumlah pasangan calon pun bergerilya untuk mencari dukungan. Meski teorinya kampanye digelar dengan cara menerapkan protokol kesehatan, pada praktiknya hal itu sulit dilakukan. Peraturan kampanye selama masa pandemi corona yang dibuat KPU tidak berpengaruh pada kebiasaan berkerumun pendukung pasangan calon yang akan berlaga di pilkada nanti. Di Jalan Wahid Hashim, Medan Baru, Sumatera Utara misalnya, pendukung Bobi Nasution dan Aulia Rahman membeludak menyambut datangnya Aulia. Sebagai sebagian pendukung terpaksa menunggu di luar karena ruangan penuh. Meski aturan kampanye membatasi jumlah yang hadir keseluruhan hanya 50 orang, peserta yang datang mencapai dua kali lipat. Dalam pidato politiknya, Aulia mengakui telah terjadi pengabayan penerapan protokol kesehatan pada kampanye perdana ini. Di Solo, Jawa Tengah, Saudara, hari pertama masa kampanye Pilwakot Solo ditandai dengan penandatanganan fakta integritas dan juga deklarasi kampanye damai dalam masa pandemi. Kedua paslon, Gibran Raka Buming Raka dan juga Tegu Prakoso, serta Bagyo Wahyono dan juga Suparjo. Ini hadir mengenakan busana tradisional. Kedua pasangan itu pun memacakan deklarasi kampanye damai sekaligus berkomitmen mematuhi protokol kesehatan di setiap kegiatan kampanye. Protokol kesehatan saudara yang ketat dibelakukan KPU Solo dengan cara membatasi peserta kampanye. Masa kampanye Pilwakot Solo akan dimulai 26 September hingga 6 Desember mendatang.